D, tetap kita bacanya satu suku kata kan, red. Nah, kalau misalnya yellow, kita bisa pisahkan dari Y, terus ada spasi low, yellow, seperti itu. Nah, itu tidak bisa, kalau yellow tidak bisa ditambahkan imbuhan ISH yang artinya menyerupai. Coba, ada lagi nggak contoh lagi selain red? Hijau, greenish, berarti apa? Nah, dari kata green, ditambah ISH, jadi kehijau-hijauan. Nah, tahu kue brownish? Dari kata apa itu? Brown. Betul, berarti sesuatu yang kecoklat-coklatan atau warnanya coklat pekat, kan? Nah, aslinya brownish itu adalah brownish. Kemudian dijadikan sebuah nama kue, jadi brownish. Beda spellingnya. Saya. Kemudian disini, selanjutnya adalah IVE, reflective, atau having tendency. Nah, kemudian disini less. Less itu adalah tanpa, yaitu without, kan disini. Kalau misalnya three less, berarti three apa? Pohon. Kalau warna yang dua suku kata, tidak bisa. Tidak bisa ditambahkan ibuhan ISH untuk menyatakan kemerah-merahan, kehijau-hijauan. Misalkan, kalau kekuning-kuningan, tidak bisa. Dalam bahasa Inggris, tidak ada yellowish. Karena dia terdiri dari dua suku kata. Seperti itu. Coba, kalau three less. Three apa? Pohon. Berarti three less ini tanpa pohon, jadi gundul ya. Hutan gundul, three less. Seperti itu. Spirit less. Spirit itu artinya semangat. Kalau misalnya tambah less, itu tanpa semangat. Atau loyo, tidak ada semangat ya. Nah, ada satu kata. Priceless. Price itu apa? Harga. Ya kan? Kalau ditambahin less, artinya apa? Di situ without itu artinya tanpa. Coba, siapa yang tahu priceless apa? Nah, untuk priceless, less disini kan artinya without. Nah, tapi khusus untuk kata priceless, bukan berarti tidak berharga. Tapi artinya, dia terlalu berharga sehingga tidak bisa dihitung. Artinya, priceless itu adalah sangat berharga. Bukan tidak berharga. Seperti itu. Jadi, kebalikan ya. Jadi, nanti kalau misalnya ada yang bilang priceless, gitu kan. Nah, itu adalah bukan sesuatu yang tidak berharga. Tapi dikatakan sangat berharga. Iya, begitu. Filmnya lucu. Oke. Nah, tentang suffix sudah jelas ya. Kita lanjut ya. Ingat, nanti kalau misalnya di buku, yang dihafalkan adalah fungsi-fungsi dari suffix-nya. Yang ini nih, yang able, equal, and full, form, gitu. Jadi, ini untuk menyatakan apa? Sehingga biasanya dari situ kita bisa menebak artinya. Oke? Selanjutnya adalah suffix yang modify into verb. Nah, ada li, itu adverb. Li, ada word, ada wise. Nah, kalau yang li, misalnya quickly, slowly, beautifully. Berarti kan secara dengan indahnya. Atau secara cepat, kalau quickly. Atau slowly, secara lambat, gitu kan. Kemudian di sini ada yang ditambahkan word. In the directions of. Homeward, backward. Nah, arah gitu loh. Arah ke homeward berarti arah ke rumah. Backward berarti arah ke belakang. Afterward berarti ke... After apa, ayo? Sesudah apa sebelum? Afterward berarti ke depan, ya. Afterward, sesudah. Sesudahnya, gitu kan. Nah, kemudian adjective ada wise. Clockwise, 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 crabwise, gitu kan. In the manner of. Atau dengan cara, gitu kan. Clockwise. Tahu clock? Clock itu adalah jam. Berarti, artinya clockwise itu secara searah jarum jam. Ya kan. Kemudian, crosswise, secara silang. Crosskan silang. Crabwise, siapa yang tahu crab? Apa? Crab. Crab, 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 kepiting. Jadi, crabwise adalah seperti jalannya ke piting. Yaitu miring-miring. Oke. Lanjut. Sekarang, prefix. Prefix adalah... Di depan atau di belakang prefix? Gak apa-apa, mbak. Tenang saja. Ayo. Prefix berarti di depan. Ya. Oke. Kemudian, di depan ya. Contohnya, recall, misunderstand, be cycle. Nah, be ini artinya dua. Ya kan. Jadi, kalau cycle itu roda. Jadi, sesuatu yang memiliki roda dua. Yaitu, sepeda. Seperti itu. Kemudian, seperti ini. Non-sense. Non-sense itu artinya no atau tidak. Sense itu reasonable. Sehingga, nonsense itu adalah sesuatu yang di luar akal pikiran. Atau sesuatu yang tidak masuk akal. Seperti itu. Ya, lanjut. Sekarang, root. Atau base word. Atau kata dasar. Root adalah kata dasar. Nah, di sini kata dasar. Ada arti dari kata dasar. Ada arti dari dasar timbuhan. Misalnya, phonology itu artinya study of sound. Sedangkan, phono itu artinya sound. Logi itu adalah study of. Pelajaran tentang. Sehingga, kita simpulkan. Phonology is a study of sound. Seperti itu. Impossible. Ya, possible adalah bisa dilakukan. I'm. Tambahkan imbuhan im. Artinya tidak. Jadi, artinya tidak mungkin. Atau tidak bisa dilakukan. Impossible. Seperti itu. Ada pertanyaan tentang ini? Tidak, ya. Kalau tidak, masih ada sekitar 15-18 menit untuk yang tentang reference. Langsung ke reference saja atau mau ada tanya jawab? Ke reference saja, ya. Tidak, ya. Gimana? Oke. Sekarang yang ini. Modul 3. Reference. Yaitu, reference adalah kata yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara kalimat dengan kalimat yang lainnya. Ada dua macam reference. Ada yang disebut anafora, ada yang disebut katafora. Nah, untuk anafora, dia adalah reference yang letaknya ada di depan. Sedangkan katafora, dia adalah reference yang letaknya ada di belakang. Nah, untuk contohnya, kita lihat. Previous reference. Reference that is referred before a noun. Jadi, kalau dalam bahasa Indonesia, reference adalah acuan. Contohnya, Agnes Monica is a famous singer. She is very talented and smart. Nah, di sini, acuannya itu adalah bercerita tentang Agnes, kan? Agnes Monica. Kemudian, Agnes Monica ini diubah menjadi kata ganti atau digantikan. Fungsi Agnesnya ini menjadi she. Pernama adalah kata ganti, ya. Masih ingat, kan? Nah, she is very talented and smart. Nah, jadi di sini, reference-nya itu adalah yang dibicarakan itu atau acuannya adalah siapa? Agnes, kan? Betul, enggak? Ya. Terima kasih. Terima kasih.